Salam anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Dasya, luar biasa, yes, yes, yes. Nah, anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar agama, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tuhan, hari ini kami akan belajar, pimpin dan sertai kami Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa, amin. Nah, anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, kita akan bernyanyi terlebih dahulu lagunya, Hormati Orang Tuamu. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umurmu dan lanjut usiamu, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nah, anak kelas 2 yang dikasihi Tuhan, kita masih belajar tentang orang tua sebagai wakil Allah di dunia. Masih ingat pelajaran minggu yang lalu, Ibu Indah sudah sampaikan mengapa kita menghormati orang tua. Karena memang mereka adalah kepercayaan Tuhan untuk kita, mereka adalah wakil Tuhan untuk kita anak-anaknya. Nah, sekarang melalui firman Tuhan tadi di Amsal, kita belajar untuk mengingat nasihat orang tua. Tidak hanya mengingat, memelihara di dalam hati. Dan melakukannya di dalam hidup anak-anak. Karena itu penting, orang yang menghormati orang tuanya adalah orang yang mau berbahagia. Atau mau menjadi anak yang panjang umurnya. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bersikaplah sopan santun kepada orang tua. Mau mengucapkan terima kasih kepada orang tua, juga kepada orang yang lebih tua. Dan ingatlah semua ajaran orang tua. Karena Ibu Indah percaya tidak ada orang tua yang mengajarkan hal yang buruk kepada anaknya. Semua orang tua mengajarkan hal yang baik untuk anaknya. Supaya kelak atau nanti ke depannya, anaknya menjadi anak yang berguna. Bahkan mulai dari sejak kecilnya sampai besarnya, anaknya menjadi anak yang baik. Anak yang berbudi pekerti luhur. Sampai disini dulu ya pelajaran agama kita. Tuhan Yesus memberkati anak kelas 2. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah selesai belajar agama. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami semakin menjadi anak yang taat dan menghormati orang tua. Berkati orang tua anak kelas 2 dan diberikan mereka kesehatan, kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.